Intro Sebanyak 7 tim vaksinator dari KES Dam 5 Brawijaya diterjunkan untuk memberikan vaksin pada anak usia 6 hingga 11 tahun di Balai Prajurit Mako Dam 5 Brawijaya yang sengaja digelar sebagai rangkaian HUT Infantri ke-73. Berbagai macam ekspresi ditunjukkan oleh anak-anak ini mulai dari yang tenang saat menerima suntikan, memeluk orang tuanya hingga ada seorang anak yang berteriak histeris tidak mau disuntik vaksin. Untuk membuat rasa nyaman pada anak, tim memutar film kartun. Selain itu, setiap anak yang hendak divaksin didampingi oleh orang tua masing-masing. Diharapkan dengan adanya vaksinasi ini dapat mendukung program pemerintah dalam membentuk kekebalan komunal pada masyarakat sehingga nantinya pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Pagi ini Kodam Limba Brawijaya melaksanakan kegiatan vaksinasi usia 6-12 tahun dilaksanakan di Balai Kartika, kemudian kedua juga dilaksanakan di Dodikjur Belanegara Malang di mana kita mengharapkan agar anak-anak di usia tersebut bisa kita vaksin dengan target 1000-2000 dan pada pagi hari ini sementara yang berlangsung tervaksin 150-200 anak yang sudah tervaksin. Kita menargetkan kepada anak-anak utia tersebut, kepada keluarga besar KBTVU, kemudian dilanjutkan dengan masyarakat sekitar dan masyarakat seluruh Jawa Timur yang ada. Harapannya dengan melaksanakan kegiatan ini maka akan berbentuk kekebalan kompok kepada anak-anak kecil dengan itu maka kita akan bisa membantu pemerintah dan negara dalam penahanan COVID-19 di wilayah Indonesia. Untuk target vaksin hari ini adalah 1000 target dan sementara yang berlangsung ini adalah 150-200. Bagaimana tadi sudah vaksin? Sudah. Bagaimana rasanya deh? Sakit. Sakit? Masa sih sakit sih? Sudah sakit ya? Sudah sakit. Tadi sempat takut nggak? Sudah. Sudah takut ya? Dari Surabaya, Tim Liputan, GardaTV.